Intro Hey what's up guys, gue di channel gue So today gue pengen bahas tentang Mengalah sama pacar itu bener Oke jadi topik kali ini juga menarik banget Dan ini menurut gue bakal Pembahasan yang rada dalam ya Gue pengen bahas ini soalnya Pasti kalian semua yang nonton ini, yang udah pacaran Kalian pasti pernah mengalah sama pacar Dan pasti kebanyakan Mayoritas itu pada saat kalian berantem Lagi cek cok mulut itu pasti ada Dan kadang-kadang bahkan kalian sering ngelakuin itu Supaya masalahnya kelah Atau supaya udah gak usah dibahas lagi Dan juga banyak orang yang Gak mau ngalah geng sih, kali ngapain ngalah Nah karena ngalah ini Sering terjadi di relationship Orang, jadi gue pengen bahas ini dan Gue pengen ngasih tau, ternyata sebenernya itu Ada pentingnya, pertama Mengalah itu pasti ada guys Di semua relationship, semua Orang pacaran itu pasti ada ngalah Sampai kalian punya anak pun, sampai kalian Udah jadi orang tua, itu pasti ada ngalah Ngalah sama anak, jadi Kalian harus tau, ngalah itu ada gunanya Bukan, oke gue kalah enggak Jadi itu ada gunanya Tetap sama prinsip gue dari video gue sebelumnya Berantem itu penting Dan kalian pasti pernah berantem Sepada saat berantem itu Ngalah ini adalah salah satu alatnya guys Untuk kalian bisa menghadapi Berantemnya itu Terutama kalau pacar kalian itu yang temperamental Yang emosian Kalau lagi marah itu gak bisa diajak ngomong Udah gila deh, udah gak masuk akal ngomongannya Jadi salah satu alat Tool Sebelum gue mulai Gue disini ngomong mengalah Itu bukan berarti kalah Kalian memilih untuk mengalahkan diri Secara sadar Waduh berat banget nih omongan Jadi kalian bukan Aduh gimana, ngalah aja deh Daripada berantem terus Bukan gitu juga Dan kalian gak boleh mendem abis gitu Kalau gak kalah Itu memang kalian Memang kalah Dikalahkan orang lain Tapi kalau kalian mengalah Itu kalian yang memilih untuk kalah Pada saat kalian mengalah Yang lagi ngalah Itu pasti butuh Kekuatan ekstra lah Soalnya kalian memilih Sama lah kalau kalian memaafkan orang Itu lebih sulit pasti Daripada kalian Gak memaafkan Sama ini Kalian mengalah itu lebih berat Daripada kalian Berjuang untuk menang terus gitu Nah biasanya ketika kalian berantem Sama pacar kalian Terus pacar kalian tuh Lagi emosi berat Lagi Aduh gak bisa dicap ngomong Itu memang Kalian butuh waktu Namanya waktu tenang Untuk membuat waktu tenang ini Itu sulit Kadang-kadang tuh Kalian juga kebawa emosi kan Nah ini maksud gue Salah satunya adalah Dengan cara ngalah Tapi ngalah ini Bukan berarti kalian ngalah Terus mendem Enggak Tapi ngalah ini adalah Menunda ngobrolnya Menunda Kalian bahasnya Bahas masalah itu Redak dulu gitu loh Jadi ini alat Untuk membuat waktu tenang Bacanya Memaksa Kenapa gue ngomong memaksa Ketika kalian lagi cek cok mulut Lagi emosi Dua-duanya ini pasti pengen menang Gue yang bener Gue yang bener Gue yang bener gitu kan Nah ketika gini Terus emosinya naik terus nih Ningka terus Lama-lama emosi terus Tapi ketika salah satu Ngalah nih Oke satunya menang kan Akhirnya Emosinya mulai turun Oke gue udah menang Udah kuas nih Jadi makanya gue bilang Ini memaksa Jadi maksa Pacar kalian untuk Mulai meredak Emosinya Nah jadi ketika kalian udah Mengalah Akhirnya mulai redak Nah baru kalian bahas Bukan kalian abis itu mendem Kalau kalian mendem Nanti suatu saat itu bakal meluap Dan itu lebih bahaya guys Jadi jangan Jadi setelah itu kalian harus terbahas Tapi harus ada waktu tenang Jadi intinya Memang kalau kita lagi berantem ya Kita pasti pake emosi lah Pasti marah lah Jadi emosi dulu yang maju Tapi kita gak pake Kotak gitu loh mikir Gak pake logika Gak masuk akal Apa yang kita ngomongin Dan kita cuman pengen ngalahin tuh Argumen gitu loh Pengen Gue pengen menang Pokoknya gitu kan Dan akhirnya disini tuh Gak akan selesai Gak kelar Seperti gue ngomong di video sebelumnya Lah ngulang terus gue Intinya gitu Nah Makanya ngalah Ini salah satu alatnya Supaya tenang dulu Ditunda dulu Berantemnya Bukan ditunda ya Tunda pembahasannya Jadi Setelah udah redak Baru kalian ngomong Gue itu sebenernya ini loh Apa gue gak maksud Kayak gini 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 Sebenernya tuh kayak gini 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 Soalnya kalau udah redak Itu ngomongin lebih enak pasti Kalian udah Gak bawa emosi lagi Masuk akal ngomongin Dan ketika kalian mengalah Itu bukan Maksudnya kalian harus Setuju dengan semua Ngomongan pasangan kalian Kalian okein aja Kayak oke ya Sambah akhirnya Udah redak Baru kalian bahas Tapi juga jangan nyolot juga Nyantai aja Ngomongnya Gitu Terkadang ya Berantem itu Kadang-kadang bukan karena Masalahnya Tapi karena lu nyolot Cara kita ngomong segala macem itu Juga ngefek Jadi berantemnya ini efektif Apa enggak Akhirnya tuh Berantemnya cuma karena Lu nyolot duluan sih Gini gini Akhirnya Kita berantem karena lu nyolot Bukan karena masalahnya gitu loh Jadi Santuy Jadi jangan Ngegas Itu penting guys Nah untuk pake Cara ini Itu sebenernya paling cocok Untuk cowok Soalnya menurut gue cowok memang Pake logika dulu ya Jadi dia lebih gampang Ngontrol emosinya Jadi dia bisa Lebih bisa mengalah So itu menurut gue guys Ternyata memang Ngalah itu Ada gunanya loh Nah Kalo kalian suka Bisa kalian like di bawah Nah kalian juga bisa tulis Komen di bawah Menurut kalian gimana Kalian perlu ngalah Atau enggak nih Atau enggak usah Ngegasanya terus So thank you guys for watching So see you guys On next video Pasaraya Uuuu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax